Halo guys, dan selamat datang di video Icon Sky Remote Jadi sebelum gue mulai video ini, biarkan gue untuk menjelaskan sesuatu ke kalian Jadi gue udah ngerekam episode ini, 3 pertandingan tadi sore lawan Bournemouth, Man City, dan juga Arsenal Tapi begitu gue edit, ternyata kualitas videonya bener-bener jelek dan gak bisa dilihat kayak gini Jadi daripada gue ngasih lihat ke kalian video yang gak bisa dilihat, jadi mendingan gue akhirnya memutuskan untuk mengulang lagi save-an gue Dan mulai lagi untuk kerekam dari awal, cuma yang jadi masalah adalah gue gak bisa ngebalikin save-an gue sebelum ketandingan lawan Bournemouth Karena gue gak tau kenapa, Viva cuma bisa nge-save 3 kali, auto-save Jadi makanya buat match lawan Bournemouth, gak bisa gue recover save-annya Jadi makanya gue cuma bisa ngasih tau kalian kalau MU kalah 2-0 lawan Bournemouth di ngandang mereka Jadi buat video kali ini, semestinya gue main 3 pertandingan, tapi karena save-annya gak bisa gue balikin lagi Jadi makanya gue cuma bakal memainkan 2 pertandingan di video kali ini melawan Man City dan juga melawan Arsenal Jadi ini bakal juga pertandingan yang sangat menentukan di Liga Inggris Karena MU sekarang itu unggul sekitar 4 poin dari Arsenal, cuma MU punya tabungan 1 kali main Jadi kalau MU bisa menang, MU bakal memperlebar jarak sama Arsenal Dan mungkin kalau MU bisa ngalahin Arsenal di pertandingan terakhir nanti, gelar jual Liga Inggris bakal ada di tangan MU Jadi kalau kita menang, kita bakal juara, dan kalau kita kalah dengan Arsenal, maka Arsenal punya peluang untuk bisa ngejar MU di sisa 2 pertandingan terakhir Melawan Brighton dan juga Watford Jadi sekarang gak usah pake lama, kita bakal semuanya masuk ke match pertama melawan Man City di Etihad Stadium Oke, jadi ini dia tim yang bakal dimainkan sama Man City buat video kali ini Eroson main jadi keeper, di belakang ada Walker, Mendy, Comoney sama Mendy Di tengah ada David Silva, KDB, dan juga Vanandini Dan buat nyerang, mereka bakal menggunakan 3 penyerang Bernardo Silva, Aguero, dan juga Leroy Sanen Jadi ada 3 orang mantan pemain City di bench Jadi kalau gak salah ada Balotelli, Tevez, dan juga Robinho yang siap main kalau dibutuhkan Dan untuk tim MU gak ada yang berubah, masih sama kayak pertandingan biasa Jadi kalau lo nonton videonya pasti lo bakal tau siapa aja yang main Udah bener-bener tim terbaik yang menurut gue, gue punya sekarang Jadi hopefully MU bisa main bagus dan bisa menang lawan City Karena kalau gue gak salah ikut itu, pas main di Old Trafford, di pertemuan pertama City ngalahin MU Jadi gue pengen membalaskan kekalahan gue di pertemuan pertama di Old Trafford di awal musim Nice, cakep Roni, ayo Wayne, Roni Wayne, Roni, lari-lari di tengah lapangan Kasih ke bawah, cakep Gixi, fake shot dulu Tengah Ronaldo, yaa Gue gak langsung di shoot sih, tadi gue langsung mencet shoot loh Gue langsung, gue langsung nge shoot Cuma sama gamenya gak diregister, jadi ketahan dulu Sering banget tuh kalau gue main online kayak gitu Offline juga kayak gitu ternyata Udah mencet tombolnya, gak di respon sama gamenya Fake shot, cakep Nice Leroy, shoot Aduh, tepi sama Ederson Dikit lagi loh, depan itu terus gak bikin gol Oops, oops, tackle Yah, kejebolan Eh enggak, what a save dari David De Gea Gue tadi ada pasrah aja kalau Gue kira gaong M-nya bakal jebol Tapi nanti De Gea Menunjukin kenapa dia adalah keeper terbaik di FIFA 18 Kayak corner Gue bakal coba are yang ke Ferdinand deh Aduh, Rio please Uh, tiang ya ampun Itu tiangnya itu banget Unlucky banget gue Dapet, cakep Fake shot Shielding Atas Rooney kasih ke Polskos Kasih ke Ruth Vanisher Ya ampun, diblok lagi Rebound-in dong Nice Cakep Kasih ke atas Cakep Kasih ke CR Kasih ke Rooney Nice Rooney Ya ampun, Rooney Udah one by one Operamnya bagus banget Dari CR Tapi masih aja gak gol Ya ampun, Rooney Waduh Ngeri nih Balotelli yang baru masuk ke bola kedua Gantiin Aguero Balotelli awas What a save dari David De Gea Lumayan juga ya Balotelli mainnya Baru masuk langsung bikin peluang buat Man City Oh 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 Awas Gundogan Uh, brilliant save dari David De Gea Gila loh Dari terakhir jadi Man City Masa mulai Apa namanya Coba balik nyerang lagi Cakep banget Rashford Biar gue Bye Lewat Mistel Roy Eh, Pogba 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 Ya ampun, kok nungguin Ih Muslin banget dah Pogba Lemot refleksnya Atas Aduh Dikit lah Gitu Serangan terakhir udah sih Abis nih Ah Tadi Rashford udah bagus-bagus Lewatin Walker di belakang Dan itu dia Akhir dari pertandingan pertama Di video kali ini Skornya berakhir imbang 0-0 melawan Man City Jadi Walaupun Kita gak kalah Tapi Ini menurut gue hasil yang Buruk Karena pas gue main tadi sore Gue menang dengan skor 4-3 Jadi Ini adalah hasil yang cukup buruk Kalau gue bilang Dan Semoga ntar di match terakhir Kita bisa menang Tawin Arsenal Yang bakal jadi penentuan Apakah MU bisa Mengamankan gelar juara Genggers atau enggak Di pertandingan Abis ini Oke jadi Barusan Komentatornya bilang Kalau MU menang MU bakal keluar Sebagai Juara Liga Inggris Jadi Ini udah jelas Target yang harus diraih Sama MU Di match kali ini Dalam menang Gak boleh imbang Gak boleh kalah Karena kalau MU menang MU bakal Bisa mengamankan Trophy Liga Inggris Di pertandingan kali ini Dan itu menurut gue Bakal sangat penting Karena Kenapa? Karena kalau kita bisa Mengamankan title Liga Inggris Sekarang Kita gak perlu lagi Kita gak perlu lagi Konsen untuk Mikirin Liga Inggris Dan bisa fokus Untuk Liga Champions Yang bakal gue mainkan Pada video berikutnya Jadi gue pengen Bisa Mengamankan title Liga Inggris Di video kali ini Supaya Pemain utama gue Pemain ikon gue Bisa istirahat Untuk Main di Liga Champions Karena kalau lo liat Tim yang gue mainkan Di video kali ini Gue bakal sedikit Banyak Bikin perubahan Dimana gue Bakal Mengistirahatkan Pemain ikon gue Beberapa Tapi ada juga Beberapa yang main Jadi Ntar kalian bakal liat deh Gimana lengkapnya Untuk tim yang Bakal gue mainkan Di match kali ini Jadi ini ya timnya DG yang main jadi keeper Seperti biasa The best keeper In FIFA Belakang ada Neville Vidic Blanc Sama Luke Shaw Tengahnya ada Pogba Dan juga Matik Gak ada Roy Keane Dan juga Paul Scholes Gak ada Bes Rudin sama CR Dan waktu ngerang Gue bakal menurunkan Robin Van Persie Sebagai penyerang tunggal Jadi Ini adalah Campuran antara Tim Pelapis Dan juga tim utama Dan untuk tim Arsenal Ada Lehmann Di posisi keeper Keeper dengan Clean cheats terbanyak Di Liga Inggris Back fournya ada Bellerin Montreal Campbell Dan juga Ashley Cole Tengahnya ada Patrick Fiera Tengah sama Petit Di winger Ada Overmars Dan juga Pires Dan depan ada Aubameyang Dan juga Thierryong Jadi Ini tim yang Apa namanya Bisa dibilang Lumayan kocak Di depan ada Henry Di belakang ada Montreal Jauh banget bedanya Jomplang kualitas Jadi Yaudah By the way Ingat Kita harus menang Kalau kita pengen Mengamankan title Liga Inggris di match kali Ayo Rooney Set Rooney Fake shot Penalty Penalty Yes Go on Menit lima Saul Campbell Langsung menjatuhkan Rooney di ketat Penalty Dan Rooney Bakal jadi pemain Yang gue tunjuk Untuk Ngambil penalti Dan Kalau Rooney bisa Gue beri Ini bakal jadi Apa namanya Momen yang Sangat bersejarah Karena Rooney Lumayan sering Anggolin ke Galang Arsenal Dan semoga aja Bakal terulang lagi Di video kali ini Sekarang yang jadi pertanyaan adalah Gue nendang kemana Kanan atau ke kiri Itu dia Kanan atau kiri Rooney bakal Tendang ke Kanan Yes Leiman terdiam Terpaku Terpana Dan Wayne Rooney Berhasil bikin gol pertama Buat MU Di match kali ini Sekaligus gol ke 20 Berapa ya 28 ya Kalau gak salah Di Liga Inggris Dia musim ini Banyak banget Kayak corner Kepat Arsenal Bakal diambil sama Mark Overmars Gue bakal coba Buat halo Bolanya ke depan Karena Crossing yang Overmars Itu bagus Jadi gue harus Pinter-pinter Yes Aduh Rebut lagi bolanya Pas hati Jangan sampe Arsenal Bikin gol Wow Prime icon Tiri Henry Emang gila sih Sumpah Pendangan Bagus banget Nice CR Sikir ke Rooney Cakep Rooney Ayo Wayne Rooney Sikir ke Van Persie Cakep Robin Come on Van Persie Ya ampun Di Di blok Sama Ashley Kalau emang Van Persie Kayaknya kalau gol ini Harus undulan deh Gak bisa apa namanya Gak bisa nge shoot Karena di video kemarin Ada yang bilang Ada yang komen Kalau gue lakukan Van Persie Sendulan semua Dan gue baru sadar Bawah Nice Ayo look show Fake shot Belakang Van Persie Robin Tepis sama aja Sleiman Nice Ya 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 Kebut Ya 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 Wah Bangsok tangkep sama dia Duh ini bahaya nih Henry Eh Tiree Henry bakal ngendang Dan gue bakal masukin Rushford Gantiin CR Karena CR udah kecapean Jadi Semoga aja Tendangan Tiree Henry Gagal sudah disini Semoga aja ngendang Petit deh Jangan ngendang ngeri wuuu tiang buset Thierry Henry mau jago banget dah yah 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 obama yang tuh eits banget gue tadi mau apa, gue mau gerakin back gue tapi ditutupin sama Thierry Henry udah emu gagal juara dia bertandingan yang kali ini sayang banget liat deh, back gue ditutupin sama Thierry Henry tuh liat, aduh si Lauren Blanc kena screen dari Thierry Henry haaah ya ampun kayak gitu sendulannya ah lolos Thierry Henry Thierry Henry lolos what a save dari David Dehya, sebenernya sih udah gak ada pengaruh apa-apa sih, karena emi juga udah kalah mau dia nepis atau gak nepis juga emi juga gak bakal juara juga aduh sayang banget padahal ini peluang emas loh buat kita mengamankan title oke dan itu dia akhir dari pertandingan yang dua di video kali ini emu kalah lawan Arsenal dengan skor 2-1 dan dengan hasil ini maka emm art Arsenal masih bisa apa ya bernafas karena Arsenal masih punya peluang untuk bisa ngejar emu dan emu gagal mengastikan title di di Old Trafford walaupun mereka udah unggul duluan lewat gol dibuat sama Wayne Rooney tapi yaudah mau gimana lagi jadi sekarang kita bakal ngeliat gimana kelasmen sementara di Liga Inggris setelah kita memainkan dua pertandingan di video kali oke jadi ini dia kelasmen sementara di Liga Inggris jadi emu sekarang ini masih mimpin dengan 74 poin terpaut dengan terpaut 2 poin sama Arsenal yang ada di peringkat kedua dengan dua pertandingan tersisa jadi untuk keluar sebagai juara emu harus bisa memenangkan dua pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris dan Arsenal kalau mereka mau juara mereka harus menang dua dan berharap emu kalah atau seri di pertandingan mereka jadi sementara emu sih masih apa ya masih punya masih pegang kendali sih dari perebutan title cuma yang gue sayangkan adalah kita bisa mengamankan title di match tadi tapi kita gagal jadi makanya sekarang emu harus berjuang di dua pertandingan terakhir dan mereka mau gak mau harus menang kalau mereka pengen meraih gelar juara Liga Inggris sebenarnya emu tuh udah lumayan jauh kan apa jaraknya sama peringkat sama Arsenal ada mereka kedua tapi jaraknya makin lama makin tipis dan makin dipotong sama Arsenal dan inilah kenyataannya emu harus menang di dua pertandingan terakhir mereka kalau mereka pengen meraih gelar juara Liga Inggris di peringkat tiga ada Leicester dan di peringkat keempat ada Chelsea sebagai akhir dari Big Four sementara Chelsea sama Liverpool masih rebutan peringkat empat masih rebutan peringkat empat sih dan jaraknya satu poin doang dan di bawah ada Palace Huddersfield dan juga Burnley dan ya jadi sampai sini aja buat video kali ini ntar buat video berikutnya kita bakal memainkan berapa pertandingan ya tiga pertandingan deh lawan Barca 2 sama lawan Brighton 1 jadi tungguin aja video berikutnya yang bakal gue upload secepatnya jadi ya sampai sini aja buat video kali ini terima kasih yang udah menonton dan ini videonya lumayan sedih sih karena kita gagal juara jadi ya udah sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax